Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Moving Apa. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Berhubung film Cars Viral kembali karena seris terbarunya, saya teringat salah satu seris yang rilis beberapa tahun yang lalu, yang berjudul Metrotal Talos Tokyo Meter, yang mana seris ini menceritakan pekerjaan meter sebelum ia tinggal di Radiator Spring. Buat kalian yang juga suka film lanjutan dari How to Train Your Dragon, sudah saya taruh linknya ada di pojok atas dan ada juga di deskripsi. Semoga kalian semua terhibur ya. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan like dan subscribe agar saya lebih semangat. Oke daripada berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Scene dimulai dengan diperhatkannya McQueen yang ingin memompah bannya. Dan ketika Meter tahu hal itu, ia pun teringat kasus ban bocor ketika dulu Meter menjadi detektif. Meskipun McQueen tak percaya, Meter pun tetap bercerita. Di malam yang hujan, Meter si detektif sedang melihat kasus banyaknya ban pecah di kota. Tiba-tiba, kantor Meter didetangi seorang mobil cantik yang bernama Tia. Ia adalah mantan kekasih Meter. Tia selingkuh dengan bos Big Day yang membuat Meter mengacaukannya. Di sana, Tia meminta Meter untuk menemukan saudari kemarnya si Mia yang hilang. Tia mengaku bahwa Mia terakhir bekerja di sebuah klub musik. Scene berpindah tempat. Setelah menunggu seorang wanita menyanyi, Meter pun didatangi olehnya. Meter bertanya, di mana Mia berada? Wanita itu pun pura-pura lupa. Dan setelah Meter menyegoknya dengan empat ban, barulah wanita itu memberitahu bahwa ia melihat Mia terakhir kali dengan Big Day. Si wanita juga mengatakan bahwa bau mereka seperti asin laut. Tak selang lama, penjaga gelup pun datang dan mengusir Meter. Sebagai peringatan, lampu Meter diambil salah satu. Meter pun kemudian pergi ke arah Gang Speed. Dan ia pun bertanya kepada Stinky tentang ban-ban yang meledak dengan aneh. Stinky juga mengatakan bahwa ban-ban rusak itu berbau asin laut. Stinky bisa tahu hal itu karena dulunya ia bekerja di pelabuhan. Meter pun segera pergi ke pelabuhan. Dan benar saja, ia menemukan Mia yang disekap di sana. Terlihat banyak pekerja yang mengangkut kotak-kotak aneh. Meter pun mencoba untuk masuk. Dan ia pun langsung ketahuan dan terkebung. Big Day mengatakan bahwa Meter telah masuk ke jebakannya. Dan ternyata itu adalah rencana Tia demi keselamatan si Mia. Sambil terangkat, Meter pun kecewa dengan Tia. Dan ia pun akan dimasukkan ke laut. McQueen yang khawatir pun bertanya kepada Meter. Dan Meter menjawab bahwa McQueen juga ada di sana. Ternyata, McQueen adalah kepala polisi. Ia bersama anggotanya ingin menangkap Big Day dan seluruh bawahannya. Untungnya, Meter pun diturunkan Tia. Dan ia pun langsung mencoba menangkap Big Day. Ternyata, Big Day menjalankan bisnis bantalsu. Dan ia pun dibawa pergi ke penjara oleh polisi. McQueen yang mendengar cerita itu tentu tidak percaya. Namun tiba-tiba, ada wanita di klub di cerita tadi dan Meter pun mengikutinya. Malam harinya, Radia terskering mengadakan besta karaoke kecil. Terlihat Guido yang bernyanyi dengan handal. McQueen pun bertanya kenapa Meter tidak tampil. Dan ia mengatakan bahwa Meter tidak ingin mengambil perhatian publik. McQueen pun bertanya bagaimana bisa dan Meter pun mulai bercerita. Dulu, Meter memulai sebuah band kecil di garasi. Band itu dinamai Meter & Cash Caps. Setelah performa mereka oke, mereka pun mulai tampil di tempat istirahat para truk. Terlihat semua orang sangat menikmati pertunjukan band Meter. Setelah selesai, mereka pun mendapatkan usulan agar membuat sebuah rekaman. Dan mereka pun mulai rekaman di sebuah studio. Awalnya, semuanya berjalan dengan biasa. Dan karena ada serangga, alur mereka pun berubah yang awalnya kalem menjadi musik rock dan disukai oleh boss produser. Dan mereka berganti nama menjadi Heavy Metal Meter. Meter dan kawan-kawan pun kini tampil di dalam sebuah konser menghibur para pecinta musik rock. Dan tentu saja, McQueen tidak percaya dengan kisah itu. Namun ternyata, Meter mengatakan bahwa McQueen juga ada di sana. Dan ia adalah pasangan Meter bernyanyi di atas panggung. McQueen yang masih tak percaya dikagetkan dengan balon besar dari konser Meter sebelumnya. Ketika mereka akan pulang ke rumah, mereka pun melihat bulan yang sangat indah. Meter berkata bahwa ia pernah ke atas bulan. Dan McQueen yang tak percaya kembali diceritakan oleh Meter. Ketika Meter menderek mobil di Florida, tiba-tiba Houston, si mobil astronot, mendapat masalah di bulan. Saat itulah mereka mencari mobil derek dan menemukan Meter di sana. Meter pun direkrut dan menjalani latihan singkat sebagai seorang astronot. Dan ia pun berangkat ke bulan bersama Roger si roket. Singkatnya, roket itu segera lepas landas dari bumi. Roket pendorong pun mulai dilepaskan. Dan Meter keluar dari Roger. Berlahan, Meter menjelajah dan mulai mendarat. Dan setelah menemukan Houston, ia pun segera menderek dan membawanya pulang dengan kecepatan 27.000 km per jam. McQueen yang tak percaya dengan kecepatan itu pun protes. Dan ternyata McQueen juga ada di sana. McQueen ternyata jauh lebih cepat daripada Meter. Dan mereka pun akhirnya mendarat di laut. Misi penyelamatan pun selesai. Dan mereka pun jadi terkenal. McQueen tentu saja masih tidak percaya. Namun tiba-tiba, Roger si pesawat ulang-alik datang dan menjemput Meter. Karena Houston bermasalah lagi. Jadi, cerita Meter adalah asli. Pagi harinya, ketika mereka berdua melewati peternakan Bulldozer, Meter berkata bahwa dulunya ia adalah seorang El Matador. McQueen yang tak percaya lagi pun kembali diceritai oleh Meter. Dulunya di Semanyol, Meter mendapat julukan El Matador. Ketika melawan Bulldozer, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan tiba-tiba, ia pun malah terkubur. Meskipun terkubur, Meter pun bangkit lagi dan murka. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Kini, lawannya ada tiga. Namun, Meter berhasil mengalahkan mereka. Tentu saja, McQueen pun kembali tidak percaya. Karena Meter dikepung Bulldozer. Namun ternyata, McQueen juga di sana. Karena cat McQueen berwarna merah, ia pun dikejar oleh para Bulldozer itu. Dan ternyata, Bulldozer itu memang mengapuk McQueen dan mengejarnya. Ketika mereka melewati bengkel dan melihat tutup terbang, tiba-tiba, Meter bercerita tentang Ufo yang pernah dilihatnya. Di sebuah malam, Meter pun dikejutkan karena ia melihat bering terbang. Meter pun berkenalan dengan Ufo. Ternyata, namanya Mator. Mereka berdua juga minum oli di tempat simpanan Meter. Dan mereka pun mulai melakukan aktivitas seru bersama. Di saat mereka terbang mengelilingi tebing, tiba-tiba, datanglah angkatan udara dan menangkap Mator. Si Meter pun tetap berusaha menyelamatkannya. Berlahan-lahan, Meter masuk ke tempat penelitian. Dan tak langkah terkejutnya, ketika Meter melihat Mator yang akan dibedah. Meter pun menyamar menjadi seorang dokter. Dan saat itulah, ia mengajak Mator kabur. Kini keduanya dikejar oleh para tentara. Dan McQueen kembali protes dan tidak percaya. Ternyata, McQueen juga ada di sana. Tak lama kemudian, datanglah Ibu Mator menjemput mereka. Dan ketika si Ibu akan pulang, Meter pun meminta agar diturunkan di rumahnya. McQueen yang masih tak percaya, pergi. Dan ternyata, Meter memang bisa terbang. Ketika Meter dan McQueen mengisi minyak, McQueen pun takjub ketika melihat druk monster yang besar. Meter mulai berbual bahwa dulu ia pernah melawan druk monster yang jauh lebih besar dari yang tadi. Ia pun bercerita bahwa dulu ia dikenal sebagai tormentor si penyiksa. Pertandingan pertamanya adalah melawan monster eskrim. Dan dengan tipu dayanya, Meter pun berhasil mengalahkannya. Meter yang mulai diupgrade pun melawan musuhnya satu persatu dan berhasil mengalahkan mereka. Dan ia pun semakin populer di antara para penggemar. Tadi sangka, Meter berhasil maju ke tingkat dunia. Dan kini, ia melawan musuh tingkat atas. Para penonton sudah tak sabar menyaksikan pertandingan itu. Awalnya, yang muncul adalah si kecil, Dr. Frankenwagon. Dan ternyata, di belakangnya ada jaguannya yang sangat besar dan menakutkan. Meter pun bertanya, kemudian, apa yang dilakukan Meter? Dan ternyata, McQueen juga berkulat di sana. Sambil ketakutan, Meter pun menghindari serangan si monster. Sedangkan Meter malah asik ngobrol dengan mobil cewek. Ketika sudah ganti, Meter pun dengan cepat menumbangkan monster itu. Dan pemenangnya adalah Terminator dan Rating McQueen. Ketika McQueen tidak percaya, tiba-tiba datanglah penggemar berat Meter ke Radiator Spring. Dan ia meminta tanda tangannya. Ketika mereka melewati tempat Red, Meter pun kembali bercerita bahwa ia adalah mantan pemadam. Saat itu, terjadi sebuah kebakaran. Dan Meter pun dipanggil. Dengan segera, ia pun pergi menuju lokasi kebakaran pabrik korek api dan berusaha memadamkannya. McQueen tentu saja tidak percaya cerita itu. Dan ternyata, McQueen juga ada di sana lagi. Terlihat McQueen yang terjebak di lantai atas. Dan setelah diambil, gedung itu pun meledak. Sedangkan McQueen dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian, datanglah si dokter yang ternyata juga si Meter. Dan McQueen pun diperiksa olehnya sambil berteriak. McQueen pun berdebat dengan Meter karena tidak percaya. Dan tiba-tiba, lewatlah si pernawan dan memanggil dokter Meter. Scene berpindah ke Meter yang tiba-tiba melupat dan ia pun menafrak. McQueen yang khawatir malah diceritakan oleh Meter yang ternyata pernah ikut Daryl Devil. Saat itu, Meter ingin melewati mobil yang sangat banyak jumlahnya. Dan para penonton pun memakai gigi Meter karena sangat mengemarinya. Tak lama kemudian, Meter pun mulai ancang-ancang dan akan melompat. Dan ternyata, ia malah menginjak para mobil dan berhasil melewati semuanya. Meter juga melakukan atraksi lain. Dan para penonton sangat menyukainya. Namun, tantangan yang paling besar adalah ketika ia melompati tebing karburator. Dan McQueen pun kembali tidak percaya. Ternyata, McQueen juga ada di sana lagi. McQueenlah yang pertama kali lompat. Dan sayangnya, ia tak selamat. Kemudian, Meter pun pergi dengan mobil asistannya yang ada di cerita tadi. Ketika semuanya sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah mobil drifter yang mengajak mereka. Dan Syarif pun tentu saja mengajar anak-anak nakal itu. Meter pun teringat ketika dirinya juga pernah suka dengan drift. Dan ia pun mulai bercerita. Suatu ketika, Meter ingin membantu sebuah mobil yang mokok. Dan ternyata, ia menerung mobil itu hingga ke Tokyo. Terlihat, Tokyo sangat indah dan ramai. Namun, yang paling membuat Meter takjub adalah mobil-mobil yang penuh modifikasi. Secara tersengaja, Meter malah menyingkul sebuah mobil ketika mundur. Dan mobil itu menantang Meter untuk balapan drift ke Tokyo Tower. Mobil yang dibantu Meter tadi ingin memodifikasi Meter agar bisa bertanding. Dan singkatnya, tampilan Meter pun kini menjadi sangat kece dan elegan. Sebelum balapan dimulai, ada kesepakatan. Bagi yang kalah, modifikasinya akan dilepas dan akan menjadi mobil biasa. Singkatnya, balapan pun dimulai. Meter sempat kacau karena ia tidak bisa ngedrift. Bahkan, ia juga sempat dikejar polisi. Musuhnya pun ternyata juga licik. Ia mengepung Meter dengan ninja. McQueen pun kembali bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata, McQueen juga ada di sana lagi. Ninja itu dihajar habis-habisan oleh Lightning Dragon McQueen. Dan setelah bebas, McQueen pun mengawal Meter mencari jalan pintas. Dan Meter pun belajar drift di sana. Karena hampir kalah, McQueen pun memberikan dorongan api ke Meter hingga ia terbang. Dan ia kini berhasil menyusul Blackie. Tak sampai di sana, Meter pun disetukkan olehnya. Dan ketika Blackie sampai di atas, ternyata Meter sudah menang. Dan Blackie pun menjadi mobil biasa. McQueen yang tak percaya, kembali protes kepada Meter. Dan kali ini, sepertinya kisah ini tidak asli. Oke, itu dah alur cerita dari MeterTile, Telus Tokio Meter. Saksikan video fullnya agar kalian mendapatkan humornya. Di MDP film ini mendapatkan rating 6,8 dari 10. Tentang juga alur cerita lain di channel ini ya. Jangan lupa tekan like dan subscribe jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.